Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Teman-teman Pekutan Pring di penghujung bulan Januari ini Di hari Sabtu tanggal 30 Kami mencoba untuk menyapa Saudara-saudara Pekutan Pring Beserta berbagi pengalaman Dalam penelusuran-penelusuran kami Di beberapa tempat Yang intinya Kami memperkenalkan Betapa megahnya Betapa luasnya Majapahit itu Dan Majapahit adalah sesuatu kerajaan yang Yang nyata Bukan sesuatu kerajaan yang aktif Ada yang sesuatu yang ingin Saya sampaikan Kami sampaikan kepada saudara-saudara Pekutan Pring Bahwa Ternyata tidak mudah Itu kalimatnya Tidak ada sesuatu yang mudah Yang tidak menjelajah Majapahit Mas Tony dan Mas Den Apa ini yang paling Mengesankan Ketika Pendusuran Di tempat-tempat yang berkaitan dengan Peradaban kuno Yang paling mengesankan Adalah suatu ujangan Seperti itu Suatu ujangan Nasehat dari leluhur Nasehat dari leluhur itu Hampir ya Semua Tempat-tempat yang Pernah Kita telusuri Wajangannya adalah Jagalah tempat ini Kan gitu Berarti intinya kan Ayo lah Yang Buat saudara-saudara Buat teman-teman yang Becinta sejarah Becinta budaya Ayo lah Kita Kita lestarikan Dari saya pribadi itu Ayo kita lestarikan Dan Jangan Perbedaan Dibuat suatu Perselisihan Perselisihan gitu Makanya Di akhir Di akhir Video kita Pengkutan Pring Disitu Sudah Tertera jelas Sudah Tertulis jelas Bahwa Salam budaya Nusantara Tinggal Tinggalkan Perselisihan Sambung Persaudaraan Itu Mungkin Hanya bentuk Kata-kata Seperti itu Tapi Pengalaman saya pribadi Itu sangat istimewa Sekali Karena Untuk mendapatkan Sebuah Kaliman Seperti itu Itu tidak mudah Ada sejarahnya Kalau Munculnya Kalimat Itu ada sejarah Bahwa Tujuannya Satu Ayo Indonesia Jangan sampai Terpecaplah Indonesia Kaya dengan Ragam budaya Kaya dengan Sejarah Itulah Indonesia Hanya Gimana ya Kayak Kurang enak gitu loh Kalau Enggak diungkap Seperti itu Yang Berjalan dengan Akademis Monggo Yang berjalan Dengan mistis Monggo Tapi tujuannya Satu Tidak meninggalkan Sejarah Seperti itu Iya Ya dari Mas Tony Yang paling Mengesankan Ketika Penelusuran Di beberapa Tempat Apa Jadi kalau Menurut saya Di Batu Itu Yang paling Mengesankan Itu Yang terutama Yang terutama Yang terutama Pesan Pesan Atau Nasehat Nasehat Dari Nenek Nenek Walaupun Pesan Pesan Sedikit Tapi Mantap Sedikit Tapi Isinya Sangat Banyak Bermakna Yang kedua Itu Dari Setiap Kita Penelusuran Itu Mas Eko Kem Waktu Turun Paling Kali Yang Kita Temukan Semacam Benda Yang Bersihara Salah Contohnya Itu Semacam Batu Batak Gunung Di Kerajaan Masjah Pahit Pecah Pecah Dari Gerabah Pecah Pecah Berselin Batu Candi Kumbak Dan Pipisan Dari Muncak Mantala Ya Disitu Bisa Mengenang Bagaimana Nenek Nenek Yang Terdahulu Membuak Gitu Kan Saya Juga Agak Penasaran Gitu Bagaimana Cara Menempelkan Batu Batas Istilahnya Tidak Dengan Semay Gitu Cara Membuat Umpak Cara Memotif Beberapa Tera Kota Tera Kota Itu Mas Den Dan Mas Tony Ketika Pulang Dari Pembuatan Konten Ataupun Penusuran Begitu Ada Sosok Penjaga Yang Dari Salah Satu Tempat Itu Yang Mengikuti Mas Tony Kalau Sepulang Dari Konten Itu Mas Koyak Waktu Itu Ada Mas Koyak Peniputan Di Mata Sumpah Itu Ada Mengikut Ikut Ikut Ke Saya Orang Itu Tua Terus Bawa Tongkat Tujuannya Apa Istilahnya Itu Ikut Terus Saya Beri Saran Saran Nasihat Yang Istilahnya Yang Baik Kita Harus Menolong Sesama Saya Sendiri Terus Kita Harus Lebih Menyopani Yang Lebih Tua Lebih Mengenang Sejarah Sejarah Karena Sejarah Itu Bagus Karena Bagaimana Nenek Moyang Kita Terdahulu Menciptakan Semua Desa Karena Adanya Pun Dan Istilahnya Itu Yang Bapak Alas Desa Kalau Tidak Ada Belia Kita Tidak Ada Desa Artinya Menghargai Leluhur Itu Bukan Berarti Menyembah Mereka Kita Hanya Menghargai Perjuang Perjuangannya Ada Enggak Selain Nasihat Ataupun Wajangan Wajangan Yang Diberikan Oleh Serang Sosok Sosok Yang Ngikut Mas Ton Menyarankan Begitu Kelanjutannya Besok Ini Harus Ketitik Ini Ada Kalau Itu Sih Enggak Mbak Karena Yang saya Lihat Itu Hanya Memberi Saran Saja Dari Mas Den Sendiri Kan Mas Den Ini Kan Di Pengkotan Plink Sebetul Muda Yang Acaranya Lebih Banyak Dalam Pengungkapan Secara Wedomisasi Ya Hampir Hampir Sama Dengan Mas Tony Seperti Dewan Memang Apa Ya Leluhur Itu Kalau Ngikut Itu Mesti Kayak Ngasih Saran Lebih Lebih Kependidik Jangan Seperti Itu Coba Seperti Ini Coba Jadinya Seperti Ini Intinya Membuat Kita Dewasa Seperti Itu Lebih Yang Dikatakan Mas Tony Tadi Lebih Menghargai Yang Lebih Tua Seperti Itu Pernah Yang Yang Ngikut Ya Sebenarnya Banyak Kalau Di Saya Karena Mungkin Bisa Dikatakan Ada Wadah Seperti Itu Jadi Kalau Saya Sendiri Tidak Bisa Mengontrol Ya Tetap Banyak Yang Ikut Seperti Itu Jadi Mesti Kalau Sepulang Dari Penelusuran Saya 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 Mengontrol Agar Mereka Tidak Tidak Mengikut Yang Pernah Mengikut Yang Di Alastrik Yang Disitu Beliau Mengikut Berapa Hari Dan Isi Wejangannya Itu Beliau Hanya Ingin Menjaga Dari Sesuatu Yang Tidak Baik Seperti Itu Jadi Beliau Rumahnya Ingin Menjaga Dari Sesuatu Yang Tidak Baik Jadi Seperti Kayak Ada Ada Yang Memerintah Gitu Misalkan Kayak Gini Ini Misalkan Kita Timbong Kota Pring Timbong Kota Pring Ini Dikawal Kesannya Lebih Kesitu Ada Enggak Pesan Pesan Rahasia Yang Tidak Perlu Dilingkap Ke Media Ataupun Tidak Perlu Dipublikasikan Khusus Untuk Penghutan Pering Ini Ada 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 Kayak Semacam Contohnya Tentang Apa Maksudnya Rahasia Ini Ngomongin Rahasia Apalagi Tentang Tentang Tempat Pertama Kali Ayam Prabu Raden Wijaya Memendirikan Sebuah Kerajaan Majapahit Pertama Kali Pertama Kali Tempatnya Itu Pernah Pernah Diperlihatkan Seperti Itu Pernah Diperlihatkan Dan Ada Juga Yang Tanpa Disadari Itu Kamu Harus Lewat Sini Dulu Untuk Mencapai Ini Ada Itu Sebuah Lingkup Mahasia Mas Den Ini Kan Banyak Yang Berkomentar Ketika Mas Den Pedimisasi Kenapa Terbatas Cara Bicaranya Kok Tidak Lancar Seperti Kesulitan Yang Dirasakan Atau Keterangan Dari Mas Den Seperti Apa Kok Tidak Sama Sama Yang Lain Jadi Gini Mas Eko Karena Yang Bicara Mereka Yang Bicara Energi Yang Masuk Bukan Saya Jadi Kalau Saya Yang Bicara Kalau Saya Hanya Mendengarkan Bisikan Dari Mereka Ya Pastinya Lancar Gitu Karena Yang Bicara Mereka Jadi Intinya Tidak Sepenuhnya Yang Mengendalikan Menguasai Yang Dikendalikan Seperti Jadi Logikanya Misalkan Saya Mengendalikan Sepeda Motor Gitu Ya Saya Hanya Menguasai Gas Rem Kan Gitu Kecepatan Kan Gitu Kan Tapi Untuk Dalam Mesin Ataupun Tetesan Bensin Yang Menghalir Kan Saya Tidak Menguasai Kan Saya Tidak Tahu Jadi Itu Logikanya Jadi Kenapa Setiap Mediumisasi Saya Terbata Bata Bahkan Kayak Gak Jelas Ya Gitu Ya Karena Sosok Yang Energi Yang Masuk Itu Menguasai Yang Di Ini Loh Di Lisan Lebih Di Penyampaian Gitu Intinya Itu Mereka Yang Bicara Bukan Saya Seperti Itu Mereka Yang Bicara Bukan Saya Ada Juga Yang Bertanya Begini Pengungkapan Pengungkapan Sejarah Dengan Mistis Ada Hubungannya Enggak Pengungkapan 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 Ini kan konsepnya Agak mistisnya Ini perlu Di Pertegas Dan Perjelas Seperti itu Ya Dalam Sebuah Spiritual Seperti itu Bahkan Insyaallah Ini Sependapat Dengan Teman-teman Saudara-saudara Spiritual Juga Jadi Gini Kita Pengungkapan Pengungkapan Sisi Spiritualnya Untuk Melihat Dimensi Masa Lalu Untuk Melihat Dimensi Goib Seperti itu Tapi Untuk Sejarah Yang Mungkin Sudah Tertulis Itu Kami Tidak Merubah Tujuan Kami Disini Nguri Nguri Sejarah Merawat Budaya Leluhur Merawat Sejarah Merawat Tempat Yang Sudah Berjasa Memperkenalkan Yang sudah Berjasa Seperti Kayak Punden Kan Gitu Seperti itu Kita Tidak Merusak Kita Disini Mengangkat Suatu Potensi Sejarah Yang berada Disana Jadi Kalau Sejarah Dengan Mistis Itu Memang Tidak Sama Tapi Itu Berdampingan Seperti itu Itu Tidak Sama Tapi Berdampingan Paham Maksudnya Kan Ya Seperti itu Tidak Sejalan Tapi Berjalan Tapi Berjalan Bersama Seperti itu Dan Semua Sejarah Itu Pasti ada 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 Dengan Mistis Pasti Bahkan Kita Pun Tidak Percaya Dengan Mistis Ataupun Siapa Yang Tidak Percaya Dengan Mistis Atau Dengan Goib Jangan Dekati Pundin Sana Meskipun Kita Tidak Percaya Kita Tidak Perani Ini Pengalaman Waktu Saya Kecil Artinya Sejarah Ya Sejarah Mistis Ya Mistis Sebetulnya Tapi Bukan Berarti Sejarah Tidak Ada Mistis Coba Kalian Teman-teman Saudara-saudara Penggota Bering Lihat Semua Sejarah Itu Pasti Ada Mistis Pasti Bahkan Sejarah Yang Besarpun Itu Ada Mistis Ya Mas Tony Ada Enggak Sekiranya Sesuatu Yang Menjadikan Mas Tony Berdampak Fatal Ketika Berlusuran Di Beberapa Tempat Artinya Berdampak Fatal Itu Bisa Mempengaruhi Kesehatan Mas Tony Atau Terkurasnya Energi Istilahnya Itu Gini Kalau Berdampak Fatal Ke Saya Semacam Jaki-jakitan Itu Enggak Tapi Hanya Terkuras Saja Energi Saya Jadi Kenapa Terkuras Karena Saya Itu Melihat Masalah Itu Sangat Berat Apalagi Ada Juga Yang Waktu Saya Melihat Masa Lalu Itu Ada Yang Menghalangi Itu Semacam Kabut Ada Juga Yang Tidak Diperbolehkan Itu Sependapat Memang Ada Ada Yang Gila Gini Mas Den Dari Saudara Pukutan Sering Dari Dulu Carinya Istana Kok Langsung Ditunjuk Saja Istananya Mana Ibarat Gini Kenapa Enggak Ditunjuk Karena Karena Istinanya Itu Ya Ya Kalau Ibaratkan Semacam Kita Waktu Lahir Waktu Kecil Waktu Awal Mula Berjalan Berjalan Itu Agak Pemikiran Kita Agak Dewasa Akhirnya Proses Membutuhkan Proses Lebih Terdahulu Karena Kita Harus Mengungkap Yang Ada Dari Luar Kerajaan Dari Sesuatu Yang Kecil Dulu Ibarat Orang Anak Tadi Berangkang Terus Merangkak Terus Berjalan Sampai Dewasa Ya Itu Yang Termasuk Kita Waktu Akhirnya Waktu Akhir Kita Juga Tidak Tahu Kedepannya Itu Seperti Apa Menemukan Apa Tidak 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 Apa Si Salah Orang Berusaha Dari Mas Jend Sendiri Menangkapi Hal Itu Karena Kalau Di Demensi Goib Istana Majapah Itu Kalau Belum Saatnya Belum Saatnya Terungkap Seperti Itu Tidak Bisa Ditembus Seperti Apapun Cara Kita Itu Karena Ada Saatnya Semua Terungkap Seperti Itu Dialog Yang Pernah Saya Apa Yang Pernah Berinteraksi Dengan Saya Seperti Itu Ada Masalah Seperti Ya Teman-teman Bungkutan Pring Terima Kasih Sudah Menonton Video Video Dari Bungkutan Pring Semoga Bermanfaat Tidak Ada Niatan Kami Untuk Membeda Bedakan Cara Begitu Membeda Bedakan Cara Semua Punya Cara Masing-masing Kalau Di Sana Ada Cara Seperti Itu Mogo Kita Juga Punya Cara Masing-masing Karena Kemampuan Setiap Manusia Itu Berbeda Tapi Yang Terpenting Adalah Jangan Jadikan Perbedaan Itu Menjadi Suatu Perselisihan Salam Budaya Nusantara Tinggalkan Perselisihan Sambung Persadaran Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahai NO Absc lobbying